Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia Otomania Formula Komodo, mobil asli buatan Indonesia. Hasilnya mobil ini diperuntukkan area perkebunan, tapi spesifikasinya dibuat senyaman bikin. Ini buktinya, suspensi begitu stabil saat lintas trek tanah yang taik lurus. So, tak perlu ragu membencegah small komodo yang membedo mesin empatan 250 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak, jadi Filipe yang tahu di Palsbury, inspirasinya dari mana cepat untuk komodo ini? Ya, jadi sebetulnya Filipe komodo ini, Filipe sendiri itu singkatan dari formula Indonesia. Jadi, sebetulnya formula matematiknya itu memang kita gak nyontek jadi di dunia, cuma ada di Indonesia aja. Tapi dari tadi Filipe ini nyobain, itu luar biasa kalau fabletiknya itu gak berasa. Jadi, tahu nih, part-partnya itu sendiri, apakah impor atau gimana Pak? Jadi, sebetulnya Filipe komodo ini, seluruhnya mulai dari ini, lalu bersama-sama matematiknya, lalu cara mendesainnya, cara merancangnya semuanya, insin-insin Indonesia yang dia melakukan ini. Ini dia proses pembuatan komodo. Bahan pipa baja dipilih sebagai bahan utama frame mobil. Pipa baja setelah dipotong, masuk ke tahap penemukan pipa. Dilanjutkan dengan pengelasan. Satu persatu pipa ini jelas hingga membentuk frame alias rangka. Tahap selanjutnya adalah penghalusan. Sebelum dilanjutkan dengan pengecatan dasar. Nah, di mana teman-teman ya? Proses pembuatan rampanya udah, penghalusan juga udah, dan juga pengecatan sudah. Setelah ini penasaran nih, di mana kalau kita langsung aja ke laporan berikutnya ya, telah perakitan. Memasuki proses perakitan, perlu kekelitian ekstra pada tahap ini, sebab akan terpengaluh pada hasil akhir. Produksi mobil komodo pun selesai. Bangga dong Indonesia mampu memproduksi mobil seperti ini. Kalau udah mudah ada di sini, sudah sih. Pasarkan otomanya. Wah, tadi juga menu dari test drive ya. Jadi, sebagai orang Indonesia harus bangga. Karena ini adalah produk siap-produksi dan kualitas yang serta. Apapun sama pabrik-pabrik yang di luar sana? Bagi sekalian saatnya saya ingin nonton pabrik yang begini. Tapi, atau manajan kemana-mana. Karena high-class otomotif masih memiliki. Banyak sekali informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!